Halo Pisces, apa kabar? Semoga semua Pisces dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Halo juga para crosswatcher Pisces, kita akan baca Love Reading untuk Oktober Udah masuk ke pertengahan sih, telat akunya gak apa-apa Seperti biasa, aku mau disclaimer dulu bahwa readingan ini bersifat fun reading General reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu Tapi jika tidak risonet, tidak cocok, jangan dipaksakan Karena ini energi banyak orang bisa aja risonet 100% atau setengah-setengahnya ya Jadi kudubicok Aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung Semoga di channel aku kalian dapat manfaat dan pesan-pesan positifnya Readingan kali ini aku akan selipkan sedikit aja tentang karir dan finansial Karena banyak yang minta nanti setelah ini kita besok atau lusa baru masuk deep readingnya Oke disini ada patch of one untuk karir kalian Aku lihat seperti ada satu ide dalam diri kalian Ada satu tindakan yang baru saja ingin kalian lakukan Mungkin baru ketemu nih ide, ketemu nih inovasi baru Atau cara-cara kamu bagaimana bisa mengembangkan karir kamu Atau bakat kamu yang mungkin selama ini kamu diemin aja atau kamu terlalu pasif Jadi kadang-kadang ada keterpaksaan dimana akhirnya membuat kamu berimprovisasi Untuk meningkatkan karir kamu Sementara untuk finansial Disini aku lihat ada six of cup Aku lihat ada support Support dalam artian mungkin beberapa diantara kalian akan mendapatkan bantuan Atau mendapat support dari orang-orang terdekat kalian Yang mana mungkin ide-ide kalian ini akhirnya ada yang merealisasikan Akhirnya ada yang mensupport dan ini akan menggambarkan bahwa ketika ini sudah terrealisasi Maka kalian akan mendapatkan pundi-pundi keuangan kalian Jadi mungkin ada yang mengerjakan sesuatu di luar dari kebiasaan Katakanlah selama ini mungkin kalian kerja, dapat gaji Tapi kali ini kayak kalian dapat job site atau dapat sampingan Atau mungkin ada yang jualan online atau jadi sales sampingan atau apapun Jadi ada uang masuk di luar dari kebiasaannya Untuk love life, ada death, ada transformasi Aku lihat akan ada perubahan atau kalian sudah merencanakan suatu perubahan Seperti ada sesuatu yang ingin kalian tinggalkan untuk memulai babak baru dalam percintaan kalian Aku nggak tahu apakah ini ke orang baru Atau kalian mau meninggalkan orang lama untuk orang baru Atau kalian ingin memperbaiki satu hubungan bersama orang lama Kita kembangin lagi ceritanya Kita klarifikasi dulu untuk kartu-kartu 3 ini Untuk finansial Buat kalian yang ingin personal reading Kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini ya Terus kalau untuk hari minggu aku sekarang libur untuk private reading Karena aku pikir aku butuh libur sehari dalam satu minggu Oke untuk masalah karir ya sorry Karir disini ada kartu love ya Aku lihat sesuatu yang baru yang akan kalian kerjakan ini adalah sesuatu yang matching sama kalian Katakanlah memang kalian senang mengerjakan itu karena tidak ada keterpaksaan Kayak sesuatu yang sulit itu menjadi buat kamu jadi gampang aja Kayak kamu mampu menjinakkan sesuatu yang sulit tadi menjadi sesuatu yang gampang dan mudah Kemudian disini ada high prestige Untuk karir aku lihat ada kestabilan Beberapa diantara kalian mungkin akan ada yang naik jabatan Atau mungkin pindah kerja atau dipromosi Karena aku lihat seperti kalian lagi bakal dijadikan seseorang yang bisa dijadikan leader atau dimintai pendapatnya Tentang high prestige ini adalah seseorang yang dianggap sudah memiliki spiritual tertentu Atau seseorang yang memang bisa dituakan diandalkan Kemudian ada empress Ih kartunya gede semua Major semua The empress menggambarkan ada kenyamanan dan ketenangan Berarti apa yang kalian kerjakan disini memang membuahkan hasil Sehingga ya memang kalian memetik hasilnya dan merasakan ada satu titik penyamanan di dalam karir kalian Kemudian ada page of fire Page of fire ini menggambarkan bahwa ada sesuatu Ini lagi-lagi yang baru ya Hal-hal baru yang akan kalian kerjakan Tapi disini disarankan tentang untuk wait and see atau lebih ke arah observasi dulu Cari tahu lebih dalam dulu Atau jangan terlalu bertindak gegabah Pastikan dulu memang apa yang kalian mau lakukan ini sudah pas banget Jadi jangan kerasa kerusuk kerjanya Sementara untuk finansial kalian Di sini yang aku lihat ada five of fire Aku lihat ada konflik batin dalam diri kalian sedikit Sedikit konflik batin dalam artian Ada sesuatu yang harus kalian tuntaskan masalah keuangan Apakah ada pembayaran atau adakah sesuatu yang mendesak harus kalian butuhkan Atau memang ini lebih ke arah ada sesuatu yang harus kalian bakar di belakang kalian Nota-nota hutang mungkin Atau tunggakan-tunggakan hutang ya sama lah ya Ada hal-hal yang memang polanya harus kalian rubah Jadi pola di belakang kalian itu harus kalian delete-delete atau kalian bakar-bakar memo-nya Masuk ke babak baru Ciptakan pengelolaan memanage uang dengan baru lagi Mungkin ada beberapa di antara kalian yang agak kesulitan dalam memanage uang Karena terlalu punya keinginan begini, punya keinginan begitu Mau ini, mau itu Akhirnya tidak terkontrol Jadi sebesar apapun support yang kalian dapatkan Sebesar apapun gaji atau pendapatan kalian punya Kalau kalian tidak bisa mengontrol sama saja Besar pasak daripada tiang Kemudian disini ada Four of water kan Beberapa di antara kalian aku lihat ada sedikit kendala masalah keuangan Bukan karena uangnya tidak ada Tapi kalian tidak tahu uang ini mau dialokasikan kemana dulu Tentang sebuah prioritas Jadi memang aku lihat disini dengan adanya four of cup Uangnya banyak masuk Uangnya ada saja, stabil saja, tidak pernah susah Cuma mengalir derasnya ini yang harus kalian kontrol Kemudian ada six of fire Aku lihat ada sesuatu yang kalian menangkan disini Kayak ada selebrasi Ya kayak ini ada peningkatan dari karir Mungkin berefek pada penghasilan kalian Ada sesuatu yang datang Tanpa kalian duga-duga Kayak unexpected Jadi kayak ada bonus mungkin Tambahan Atau ya entah dari mana namanya rejeki dari Tuhan Itu nongol saja Tapi ini jelas banget datang ke kamu Jadi kayak ada sesuatu yang kamu menangkan Kamu setelah kamu berjuang Setelah kamu mengupayakan sesuatu tadi Dan ini memang terlihat banget hasilnya nongol Gak sia-sialah katakan Oke kita lihat untuk love life Setelah ini baru kita lihat ya Energi kamu dan orang yang kamu fokuskan Untuk love life death ya Death itu tentang transformasi Disini ada page of air Aku lihat ada yang defensif Ada yang lagi membatasi diri Ada yang memblokir diri Atau ada yang memang sedang lebih memproteksi diri Untuk lebih berhati-hati Masalah love life Entah ini kamu atau seseorang Tapi ini energi kamu sih Mungkin kamu Kamu mulai defensif sekarang Atau kamu mulai lebih berhati-hati dalam Apa ya Bermain perasaan Gak mau terluka lagi Gak mau terlena lagi Atau tidak mau bucin lagi Kemudian sini ada five of odds Ya kenapa kamu defensif Karena anak energi ditinggalkan Ada kekecewaan dalam diri kamu Terhadap seseorang yang sudah pergi Meninggalkan kamu Dimana akhirnya kamu berusaha Untuk menstabilkan diri kamu Ya Ada beban mental mungkin kemarin Ada luka batin mungkin Yang kali ini aku lihat sih Seperti Kamu lagi berusaha untuk keluar Dari perasaan sakit itu Ten of air Kayak kamu lagi merontokkan Bulu-bulu yang sudah tidak bermanfaat ini Jadi ada sesuatu yang memang Ingin kamu tinggalkan Untuk babak baru new beginning Seperti itu Ya Lagi coba bangkit Dari perasaan luka Ini sama juga dengan Ten of sword Sepuluh pedang Bottom of the decknya Ada chariot Chariot ini ada Transformasi besar Yang akan terjadi Dalam diri kalian Terkonfirmasi lagi Juga dari kartu death Ya sama Ada transformasi Oke Sekarang kita cek Sebelah kiri energi dia Sebelah kanan energi kamu Tapi Tidak menutup kemungkinan Kamu yang Mengepaskan Kondisi kamu Ada di sebelah kiri Apa di sebelah kanan Yang resonatenya kamu Itu di energi yang mana Ya Energi dari dia Energi yang mana Energi yang mana ada crossroot kenapa lagi sulit memutuskan luar 2 kita ambil 1 otom of the decknya ada 9 of 1 determination aku lihat kayak memang salah bukan salah satu ya bisa jadi salah satu diantara kalian memang ada yang lagi memblokir pasang pagar tembok pembatas apapun lah namanya menutup diri ya kalau aku lihat dari energi dia disini ya ada page of pinnacle ada energi seseorang lagi minta diberi kesempatan atau ingin minta maaf mengharapkan ada keberuntungan lagi dengan energi yang di sebelah kanan dengan kamu ada harapan yang ingin dia tambatkan lagi berarti orang yang sudah melukai kamu ada keinginan minta maaf ada penyesalan dalam diri dia kemudian disini ada egg of pinnacle sorry habis aku pause aku minum dulu tadi egg of pinnacle adalah kalau yang aku lihat saat ini ya orang yang sedang kamu pikirkan yang berdiling dengan kamu ya selain penyesalan yang dia rasakan sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia tingkatkan untuk secara pribadi energi dia tentang keuangan yang sedang ingin dia tingkatkan tapi kalau ini tentang energi kalian yang tarik menarik adalah ada sesuatu hubungan yang ingin dia perbaiki ya ada yang ingin dia tingkatkan lagi dalam koneksinya bersama kamu karena disini jelas dia ingin minta maaf kemudian disini ada night of one energinya pingin action pingin mendekat pingin datang hati-hati jangan dipanah cinta lagi maksudnya adalah memang ada keinginan dia untuk datang ingin tertuju sama kamu ini kuat banget energi seseorang yang lagi menyesal dan ingin memperbaiki suatu hubungan ya tinggal nunggu actionnya selangkah lagi aku rasa kalau buat kalian yang sedang mengharapkan dia datang sepertinya dalam waktu dekat dia akan datang karena disini ada queen of one gak bisa jauh dari kamu matanya masih tertuju sama kamu masih berharap kamu itu setia menunggu dia loyalitas buat dia kamu itu adalah mataharinya buat dia kamu itu adalah itu adalah seseorang yang bisa menghangatkan dia kamu itu adalah sesuatu seseorang sesuatu seseorang yang berbeda yang unik yang mungkin kalaupun kalian lagi sekarang lagi jedah lagi-lagi gak akur-akurnya aku rasa disini keinginan dia adalah bisa diberi kesempatan seperti dulu lagi hanya saja aku lihat ada energi yang sama antara kamu dan dia kebalik aku lihat ada energi juggling satu sama lain dianya juggling kamu nya juga juggling kayak ada keputusan yang ingin dia ambil tapi kayak ada sedikit ketakutan dalam artian entah ini ada ketakutan dalam sisi insecure dalam diri dia atau ketakutan karena dia mungkin masih mengingat apa yang pernah dia lakukan kepada kamu tentang perasaan luka karena disini aku lihat energi di atas kamu terluka banget terhadap seseorang bahkan beberapa di antara kalian sedang berusaha move on saat ini karena disini juga ada six of sorts energi kamu disini lagi mencoba untuk memiliki satu resolusi resolution resolusi dalam diri kamu tentang suatu perubahan kamu ingin pergi meninggalkan koneksi ini ini kalau kartu biasanya gambar sampan itu ya kamu ingin pergi meninggalkan koneksi ini karena sudah lelah sudah capek kalau aku lihat cuman energinya kadang-kadang suka maju mundur kenapa karena disini juga ada two of sorts kayak crossroad ya kayak kamu lagi gak tau nih pingin sih ninggalin dia tapi kok berat ya tapi kok susah ya energinya ketarik lagi ketarik lagi kadang-kadang pingin menawarkan perasaan lagi ke dia minimal kalau pun tidak memiliki perasaan lagi ya friendship lah pertemanan kayak masih belum bisa terlalu terlepas dari koneksinya satu sama lain ya kadang-kadang disini gak bisa dipungkirin dalam hubungan kalian ada kestabilan ya ada keseimbangan antara kamu dan dia karena angka dua juga tentang keseimbangan tapi juga yang aku lihat kadang-kadang ada situasi yang mungkin masih sama-sama butuh pembelajaran mungkin sama-sama keras kepala sama-sama ego karena aku gak melihat disini ada energi cinta segitiga ya pure ini kayaknya banyak berantemnya banyak beda pendapat banyak ngambek-ngambeknya cemburu-cemburuannya gitu kebalik lagi aku gak baca kebalik soalnya dan disini energi kamu ya kalau aku lihat saat ini kamu lagi comfortable banget kamu lagi nyaman banget sama situasi yang kamu hadapin walaupun di atas ini kamu ada kebingungan kayak ada keresahan kayak sedikit anxiety juga masih cemas yakin gak ya kalau aku move on nanti kalau aku move on tiba-tiba dia datang gimana ya ada rasa was-was ke arah situ takutnya udah jatuh cinta tapi hati kamu belum lepas sama dia sehingga beberapa di antara kalian lebih banyak yang sendiri dan berfokus sama kehidupan kalian sehari-hari kayak kalian sibuk kerja bangun tidur kerja pulang kerja nikmatin mungkin jalan ke cafe sama temen atau cuman sekedar pulang sama keluarga sampai bisa dikatakan kalian mungkin day by day like that lah gitu-gitu aja terus cuman yang aku lihat masih ada kehampaan yang masih tersimpan dalam hati kalian terhadap koneksi seseorang yang kalian pikirkan masih pesonanya masih susah untuk dilepaskan oke kita lihat pesan dari romance angelnya seperti apa oke disini ada true love kan this is the romance of a lifetime kamu sama dia mungkin memang adalah true love kalaupun sekarang kalian sedang berjeda berjarak aku rasa mungkin ini adalah sebuah pembelajaran agar kalian satu sama lain saling belajar saling bisa menjadi lebih dewasa dalam memiliki sebuah rasa pengertian ya kemudian ada forgiving and learning tuh kan lihat as you release and heal the past you experience more love in your present moment ya disini disarankan kalian itu satu sama lain harus belajar dan harus saling memaafkan egonya agak direm-rem dikit egonya agak diturun-turunkan dikit persepsinya yang agak disamakan aku rasa mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang keras kepala begitu juga kamu nya jadi disini tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena ketika seseorang berantem seseorang berselisih seseorang ber apa ya ada klas lah antara kamu dan dia itu semuanya punya sudut pandang masing-masing kamu bisa mengira dia salah begitu juga sebaliknya kamu merasa diri kamu benar dia juga sebaliknya sama gitu jadi yang harus dicari adalah jalan tengahnya win-win solution nya seperti apa tuh lihat ada chemistry there is a strong magnetic attraction here kamu sama dia satu sama lain itu adalah true love chemistry nya juga ada kenapa masih berjedah kenapa saling menyakiti ya karena ini kalian butuh yang namanya belajar satu sama lain untuk bisa dewasa untuk bisa mengetahui bahwa semakin bertambah usia kalian itu bukan grow up lagi yang kalian butuhkan tapi grow old together nya hari tua kalian sama siapa bukan senang-senang hari mudanya lagi gitu dan disini ada bottom of the deck ada let your friend help you ask and support ask for and accept support from others ya kalau memang kalian butuh teman bicara kalian butuh support dari teman butuh curhat gak ada salahnya cerita sama teman atau mungkin cari jembatan mungkin dia punya teman yang kamu kenal atau sebaliknya mungkin melalui ngobrol sama salah satu teman bisa menyampaikan maksud bahwa kemarin terjadi kesalahpahaman begini begitu apapun alasannya ya jadi kayaknya kalau untuk kalian maju satu sama lain mungkin gengsinya sama-sama kuat disini yang aku lihat kayak kalian tuh butuh jembatan ya seseorang yang bisa menyatukan kalian dalam artian bukan mencomblangi setidaknya menyampaikanlah sedikit pesan seperti itu oke pieces aku rasa readingannya cukup sampai disini bijak-bijak dalam menyikapinya semoga bermanfaat kita ketemu lagi di deep reading deep love reading berikutnya terima kasih sudah menonton bye pieces terima kasih terima kasih terima kasih